Siapa disini teman-teman yang dilaporkan pinjol ke polisi atau kait kasus pidana dengan pasal penipuan hanya karena tidak bisa bayar hutang pinjaman online-nya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah SWT. Dan segera dibereskan masalah-masalah pinjaman online seperti ini. Dan minal izin walfa izin juga buat teman-teman yang sedang lagi happy-happy lebaran ya teman-teman ya. Terima kasih atas semuanya. Dan satu lagi juga untuk terkait masalah pinjol ini gak usah terlalu banyak dibikin pusing. Gak usah terlalu banyak dibikin stres. Ya kenapa? Karena kita akan bahas bareng-bareng. Karena masalah pinjol sebenarnya gak ada urusannya soal pidana dan juga ya penipuan-penipuan. Kalaupun teman-teman mendapatkan laporan hal yang serupa ya seperti yang kita bahas tadi. Gak usah takut ya teman-teman. Insya Allah semuanya kan baik-baik saja. Jika sampai ini terjadi berarti saya pastikan itu hanyalah penipuan. Meskipun mereka bisa menunjukkan bukti lapor dan lain sebagainya. Gak usah langsung percaya dulu. Karena bisa jadi ini adalah penipuan. Ini belum tentu kejadian. Ini bisa jadi hoaks. Ini bisa jadi pembodohan atau kebohongan ya. Karena sekali lagi masalah pinjaman online. Kalau kalian minjamnya di aplikasi resmi dengan cara resmi. Gak bakal teman-teman akan masuk ke ranah pidana. Gak bisa. Ranahnya tuntutannya tetap ke ranah perdata. Jadi kalau ancaman-ancaman seperti itu. Itu udah pasti bukan hal yang apa ya. Bukan hal yang apa istilahnya. Bukan hal yang baru gitu loh. Itu hal yang lama. Dan memang sengaja dilakukan. Kalau orang udah urusan dengan polisi. Pastikan was-was ya. Pasti orang itu akan khawatir. Akan cemas. Dan membuat mereka itu tidak bisa berpikir dengan tenang. Dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Alhasil apa? Alhasil ya ujung-ujungnya. Ya mereka pasti akan mau mengikuti arahan serta apa ya. Brainwash ya. Cuci otak dalam tanda kutip. Dari oknum DC tadi. Itu yang sering kali terjadi. Yang kerap kali terjadi. Kenapa kok masih banyak banget orang-orang sekarang ini. Yang kena tipu. Kerkait hal-hal kayak gini. Ya karena pinter banget. DC-nya itu nge-lobby-nya itu pinter banget. Membuat sebuah narasi cerita-cerita. Yang mengarah ke ancaman secara halus. Itu mereka itu jago banget. Jadi gak heran banyak di luar sana itu yang terhasut. Terus kena mental gitu. Itu banyak banget teman-teman. Jadi harapan saya teman-teman. Jangan sampai gampang tertipu dan terhasut juga. Insya Allah gagal bayar pinjol itu masih aman. Dan gak akan bikin teman-teman di penjara. Selama kalian minjamnya di jalur resmi. Selama kalian itu gak pakai cara yang aneh-aneh. Selama kalian itu melakukan ya sesuai dengan prosedur yang ada. Insya Allah akan aman. Gak usah percaya dengan jasa joki juga. Gak usah percaya dengan jasa konsultasi yang memberikan kalian solusi dengan galbe pinjol ilegal. Karena mereka hanya merauk keuntungan dari kalian aja. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Bukan sesuatu yang benar-benar harus kalian khawatirkan. Fokus aja pada diri sendiri. Fokus aja pada pekerjaan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa juga untuk terus berdoa. Jangan lupa juga untuk terus beribadah. Karena dengan begitu teman-teman akan jauh lebih tenang. Dan bisa lebih bersikap pasrah dan ikhlas terhadap semua yang akan terjadi nanti. Dan yang akan terjadi pun juga bukan sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang besar ya. Jadi juga harusnya gak bakal bikin teman-teman di penjara. Akan bikin teman-teman menderita. Enggak ya. Insya Allah gak akan sampai segitunya. Ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika disalah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.